Permasalahan sampah yang menumpuk di beberapa TPS di Kota Pekanbaru memang menjadi sorotan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kota Pekanbaru. Hal ini terjadi karena ada beberapa faktor diantaranya masalah kesadaran warga dan juga dari beberapa faktor, yaitu salah satunya adalah anggaran yang terbatas. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Zulkarnain, mengatakan Anggaran yang ada saat ini hanya Rp23 miliar, di mana kebutuhan realnya seharusnya Rp40 miliar untuk kebutuhan sarana dan prasarana serta tenaga kerjanya. Kendala terkait anggaran tersebut tidak menyurutkan semangat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru untuk meraih kembali Piala Adipura yang dulu pernah diraih selama enam kali. Kerjasama semua stakeholder dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungannya agar bersih dan tidak membuang sampah di sembarang tempat ini dibutuhkan untuk bisa meraih Piala Adipura. Seolah kita selaku dinas, DLHK namanya yang dulu nama DKP, dikasih tanggung jawab oleh pemerintah sendiri, tanpa dibantu dengan stakeholder atau masyarakat, itu tidak akan bisa. Soalnya gini, kita hanya bisa melayani. Melayani itu bukan artinya terus-menerus. Ada kesadaran dari masyarakat sendiri untuk tidak membuang sampah di tempat yang tidak ditentukan, mengikuti aturan jempol ruangan sampah, terus menjaga lingkungannya sendiri. Tapi yang selama ini kotak kanunnya heterogen. Setiap tahun, mungkin bisa dikatakan perstumbuhan penduduknya kan naik terus. berbagai suku, berbagai agama, ada di sini. Kotak kanan baru ini kan boleh dikatakan barometernya untuk yang sini. Iya, kan gitu. Jadi, kita selalu menemukan orang-orang atau stakeholder yang baru. Ataupun stakeholder yang lama pun sudah bergeser gitu. Jadi cuma intinya kesadaran untuk menciptakan kota yang bersih, kota yang indah. Zulkarnain menyampaikan dari hasil penilaian tahap 3 atau tahap akhir pekan baru masuk dalam nominasi setelah Semarang, Makassar, Balikpapan, dan Padang. Zulkarnain berharap kepada masyarakat agar masyarakat dapat bekerjasama dalam menciptakan kota pekan baru yang bersih. Hasrul Harahab menginformasikan dari pekan baru.